Kemarin terjadi Bapak Ibu sekarang ada seorang kisah nyata di Saudi Seorang pramugari, yang saya tahu pramugari dari penerbangan kita Yang kisahnya sempat dibahas oleh para ulama di Saudi Itu setelah dia tiba di Jeddah sakit keras dan sempat koma selama sebulan Waktu dia koma selama sebulan, suster-suster yang ada disitu semua memberikan kesaksian Kalau orang ini sering berteriak-teriak Tapi dalam kondisi koma, tidak sadar, sering teriak-teriak Sebulan tepatnya dari kejadian tersebut, maka pramugari ini bangun, terbangun Waktu dia terbangun, maka dia menceritakan ternyata selama sebulan itu dia mimpi masuk ke neraka Dan dia mimpi rambutnya digantung, badannya disiksa dan dia rasakan itu siksaannya Dia betul-betul merasakan sakitnya, siksaannya, juritannya, dia semua rasakan Dan dia melihat neraka orang-orang disiksa selama sebulan Semenjak itu, waktu dia sadar, dia bertobat kepada Allah SWT dan meneruskan sisa hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Dan banyak orang seperti ini, ada juga sekretaris, orang kepercayaan ayah saya di Makassar Dulunya saya tahu waktu saya masih kecil, saya masih SD, orang ini perbuatannya masih banyak, perbuatan kefasikan Maka saya tahu sendiri perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang dilakukan, tapi semoga Allah tutupin lah, semoga Allah maafkan Subhanallah, beberapa tahun setelah itu saya lihat, saya pas kuliah di Madinah, saya pulang liburan Terus saya lihat orang ini kok berubah, azan ke masjid Karena kebetulan waktu itu ada pabrik, seng yang dimiliki oleh ayah saya, orang ini kerja di situ Maka saya tanya, kenapa kok om, saya panggil om itu, kenapa kok bisa berubah seperti ini Dia bilang, saya mimpi Khalid, saya masuk ke neraka Dan ini sebuah nikmat yang Allah kasih sebenarnya buat dia ya Dia lihat neraka dan saya lihat orang disiksa, orang dipukul, orang dicincang, orang macam-macam Dan tangan saya ini dibelenggu dengan rantai, dipegang oleh satu orang yang saya tidak bisa lihat wajahnya Kemudian saya diperlihatkan, seakan-akan saya sedang digiring ke satu tempat siksaan yang akan saya disiksa Terus kemudian saya dalam sementara jalan terus saya memohon Apa saya masih bisa kembali ke dunia, saya mau memperbaiki hidup saya Orang itu tidak jawab, sampai dikelilingi semua tempat-tempat siksaan ini Dan saya lihat sendiri orang teriak, orang kesakitan, orang gini Sampai akhirnya dia mengatakan, masih ada sisa umur yang tersisa buat kamu Kalau kamu mau tobat masih bisa Kemudian dia pun akhirnya bangun dan sadar Mulai semua itu jadi menjadi orang baik Dan Alhamdulillah sampai sekarang Masya Allah Orangnya sudah dalam ketaatan kepada Allah SWT